Berita pilihan berikutnya, sodara. Sosok Vina di mata wali kelas. Kepergian Vina, korban pembunuhan dan pemerkosaan meninggalkan luka mendalam bagi orang-orang yang pernah mengenal korban. Di mata wali kelas Vina, Vina dikenal anak baik dan aktif dalam kelas saat duduk di SMP kelas 9. Kepergian Vina, korban pembunuhan dan pemerkosaan meninggalkan luka mendalam tak hanya bagi keluarga tapi orang-orang yang pernah mengenal korban. Wali kelas Vina, menuk Tri Mulyani, tak menyangka anak muridnya meninggal karena dibunuh bukan karena kecelakaan pada tahun 2016 lalu. Saat duduk di kelas 9, Vina dikenal sebagai seorang siswi yang baik, aktif dalam kelas hingga memiliki nilai akademik yang bagus. Saya ingat semua siswa, Alhamdulillah saya hafal, saya ingat. Jadi saya mengenal betul. Gitu ya, apa nama almarhum, kepada komunitas sering dengan temannya, teman akrabnya, sehariannya, cara belajarnya gitu. Saya ingat betul, saya agak sedikit terpukul. Ya selayaknya orang tua, selayaknya guru, bagaimana juga kalau misalkan ada muridnya yang mengalami tragedi yang kurang. Baik, kami juga ikut. Kini guru sekolah Vina berharap kasus pembunuhan Vina dapat segera selesai dan pelaku pembunuhan Vina yang masih buron dapat segera ditangkap. Saat ini kasus pembunuhan Vina dan Eki mulai menemui titik terang. Satu DPO atas nama Pegi Setiawan berhasil ditangkap Polda, Jawa Barat. Sementara dua DPO pembunuh Vina dan Eki masih terus dikejar polisi.